Intro Siapa suruh Datang ke Jakarta Kota lebih itu gak? Tau Siapa ya? Itu bukan nyanyi ya? Aku bawa apaan itu? Ini ada namanya TTK Apa itu? Tipis-tipis knowledge Gimana Ibu Kota? Agak misu ya Oke nang, kan kau kemarin Kemarin pengen jadi artis Pengen jadi stand up comedian Pengen ikut syuting Ini adalah TTK Tipis-tipis knowledge Aku kasih tau hal-hal yang ada di syutingan Apa itu? Ini adalah laser Ah, salah dia onnya Tapi ini fungsinya apa? Ini kalau misalnya dia dari jarak jauh Kita bisa hybrid Kontrol hybrid Jadi dari jauh mana pun bisa tembus Misalkan nih, aku sebagai shooter dana Tolong dong nang, geser Geser Kesana Kesana Ini Balik lagi Itu dia, tipis-tipis knowledge Laser Minyum dulu Boleh Gimana ini nyalainya? Udah pencet aja Tuh, Marcus Horizon Beda mas, itu kan udah lewat Kurang mas, besok belajar lagi ya Oh iya Apa lagi tuh? Terus Ini ada buku ceritatan Biasa untuk nyata-nyata aja di syuting Sama ini aku buka dulu Buat cantikkan tanya dari sumber nanti Iya kan? Biar pencingnya enak Oke Udah lah gini Daripada kau mengeluh gimana di Jakarta Mau jadi film Aku datangin orang Aku punya kenalan Yang bisa kau tanya-tanya nanti Boleh Oke ini dia Teman-teman saya And action! Nah, ini kita ada Bang Jeremias Nyangon Bener bang? Bener Ke Aisyah Dan ada Masjid nih Masjid nih Kau bisa nanya apa aja sama mereka Ini adalah kenalan-kenalan aku di Komersil Apa? Kau pengen jadi aktor gitu lho Jadi aktor Kira-kira tuh aku harus beri jawaban Apa sih ke orang-orang Di kampung gitu Kenapa harus mencari film Kenapa pengen kerja di dunia film Kira-kira ada tips gak? Pertanyaanmu tepat nang Karena kita bersama Om Jeremias Filmnya baru happening Woman from Rote Island Om? Atau Perempuan Berkelamin Darah rilis Judulnya Akhirnya kita memilih judul Woman from Rote Island Oke, Woman from Rote Island Tepat nang pertanyaanmu Karena kalau Perempuan Berkelamin Darah Agak-agak Konon katanya Agak terlalu keras Oke Terus Om juga pernah menjadi aktor Di film Sumantah? Betul Ada dua sudut pandang Yang bisa ketanya Point of view director Dan kau pengen jadi aktor Terus sini ada Kak Aisha Sebagai produser di PH Temata ya Bener ya Kak? Betul Dan lagi rilis film? Series Kalau bareng sama Temata Jadi sebenarnya produser lepasan Oke Amatnya Mata baru aja ngerilis Series Judulnya Cika 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 Penyebutan ya? Cika 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 Coba kalau misalkan jadi talent Apa mas filmnya yang lagi tayang? Gitu Terus Nah ini ada Bang Zid nih Dia salah satu filmmaker yang Film pendeknya berakat ke Klaimon Freemong ya? Iya Klaim Dengan judul? Romansa di Balik Pagaraka Itu genre-nya Bang? Jungle? Dokumenter pendek Oh dokumenter pendek Gitu Om kira-kira Om Teman saya gimana Om nih? Ada tipsnya Om Tips-tipsnya Jadi aktor ya? Iya Yang saya pahami Seseorang bisa saja jadi aktor dari mana saja Artinya bisa dari sekolah Memang sekolah acting Bisa juga jadi aktor Karena otodidak Tidak harus sekolah Tapi akan jauh lebih baik kalau lu sekolah acting Itu satu Tapi kalau tidak ada sekolah Lu harus berjuang mendapatkan tempat Agar bisa tercasting dari PH PH yang berproduksi Lalu ke PH PH Kasih foto Kemudian Tapi akan Menurut saya Akan jauh lebih baik lagi Kenapa lu bisa pengen jadi aktor? Terus lu mempersiapkan diri lu sebagai seorang aktor itu apa? Apa yang sudah kamu persiapkan diri kamu Untuk menjadi seorang aktor? Itu sangat penting sekali Makanya ada sekolahnya Oke kalau tidak sekolah Berarti kursus acting lah Gitu misalkan ya Atau apa begitu Yang jelas Kamu harus punya bekal Untuk menjadi seorang aktor Gitu Kalau mau Alasannya buat jadi Direktur Atau produser Atau kru film Apalagi itu Sama aja Sekolah ini Kita quote in quote ya Sekolah secara 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 akademi Memang ada yang memang sekolah Direktur Penulisan DOP dan segala macam Memang Sekolahnya Tapi sekolah di luar itu Juga secara otodidak Atau Melalui kursus-kursus pendek Bisa saja Jadi orang bisa lahir dimana saja Untuk Berkesenian Sebagai seorang produser kah? Aktor kah? Atau apa? Tergantung bagaimana upaya kamu Upaya kamu Upaya kamu untuk Fight di bidang itu Sehingga kamu bisa mendapatkan itu Baik saya soal yang tips Ya kalau dari point of view producer Menjual gak? Ganteng Dibilang ganteng enggak Jelek ya iya Ya Relatif lah Relatif ya Karena memang Dari peran-peran kan juga tidak membutuhkan Fisik aja kan Kemampuan untuk berakting Kemauan untuk belajar Dan terkadang Kita malahan memang Akan mencari Aktor-aktornya itu Berdasarkan dari karakter yang kita buat Ya kita buat dulu nih karakternya seperti ini Udah di develop Oke Cocok nih gitu Dengan melalui Seperti yang tadi kata Om Jerry bilang Melalui Casting Screen test Lalu reading Ada loh yang udah sampai Screen test casting lolos pas reading Wah Kayaknya Bukan kurang Dengan kemampuan Tapi Mungkin kurang cocok Setelah dicoba lagi Karena kan itu sudah Sudah semakin Mendalami perannya ya Gitu Kayaknya saya harus Siap aja Dan gimana Kalau misal ada sebuah Kesempatan Yang bisa dikatakan Belum waktunya Bukannya gagal ya Berarti akan ada Kesempatan-kesempatan selanjutnya Gitu Pengen ngajak dia jadi kru Karena dia Aku pencer kan Atau akan seperti apa dia Bang kira-kira Waduh Untuk jadi kru ya Aku juga sebenernya Masih magang ya Untuk jadi kru tuh Tapi Sejauh yang aku Alami mungkin Aku Based on experience aja gitu Kalau misal jadi kru tuh Mau gak mau sih Harus bikin Harus networking gitu loh Harus kenal sama orang-orang Yang emang praktiknya disana dulu gitu Ntar pun Begitu nongkrong Karena dia Tiba-tiba Nge-mention Kita ada syutingan Ntar kan bisa masuk tuh Yaudah aku pengen jadi kru dong Tapi Setau aku ya Kalau aku kan Eh gak akan Kayaknya agak susah deh Kalau misalkan Tiba-tiba langsung jadi sutradara gitu loh Jadi Itu tuh harus punya circle dulu deh Kalau misal pengen jadi sutradara tuh gitu At least Kalau Enaknya sih dari bawah dulu gitu Ikut-ikut orang lain Ntar udah ada channeling baru Udah dikenal di lingkungan Di lingkungan itu Buatlah sedikit naskah Ini mah nongkrong dulu mungkin Poin yang dibilang pada sini Ada gitu di atas Woman from Rote Island Ke bioskop? Iya Tanggal 22 ini ya 22 Februari ini Nonton ya Oke 22 Februari Woman from Rote Island Akan ada di seluruh bioskop Indonesia om Kayaknya gak seluruh deh Kayak kita dapat layar tidak terlampau banyak Ah Adalah yang penting Makna film panjang sama film pendek om? Nanti boleh dijawab sama yang lain juga Makna film panjang dengan film pendek? Iya Atau sebatas durasi? Durasi Atau ada meaning lain? Ya yang satu panjang yang satu pendek aja Oh gitu berarti Durasi ya om ya? Iya durasi Kalau mbak ini? Maknanya dari film panjang sama film pendek Kayak kalau misalnya Ya gimana ya Ya gimana ya? Film itu kan sebuah medium ya Dan apa cerita yang pengen kita sampaikan Biasanya Layering juga gitu Mungkin di film panjang Akan lebih banyak layering dan message yang bisa kita sampaikan Dan bagaimana nanti persepsi audience yang menangkapnya itu Juga layering Gitu sih Kalo misalnya menurut aku ya Dan film pendek lebih To the point Kalo Aku sih kayaknya Yang aku lihat gitu ya Mungkin ini bisa jadi bener atau bisa jadi salah juga Pertama betul kata om Jerry Dari durasi Tapi yang Kalo film pendek tuh biasanya ya Itu tuh awal-awal orang bikin film Biasanya belajar udah dari film pendek gitu Habis itu Udah dia merasa yakin Barulah dia nulis film panjang gitu Bikin film panjang Rata-rata film pendek tuh Tapi bukan berarti orang yang bikin film panjang gak bikin film pendek juga gitu Kayak banyak kok sekarang juga sutradara di Indonesia yang Udah sering bikin film panjang tapi tetep bikin film pendek gitu loh Ya betul juga ini bisa di Jawaban dari Kak Aisyah juga bisa Dijadiin Apa ya Ada korelasinya gitu lah sama Profesi sutradara Film panjang atau film pendek Kenapa mereka membuat film panjang dan film pendek Iya Atau bahkan Kadang-kadang Sutradara atau filmmaker sih Yang kebiasaan bikin film panjang malah lebih susah untuk bikin film pendek Iya betul Karena memanjangkan yang pendek Memendekkan yang pendek Iya kan Karena secara storytelling gitu kan juga pasti berbeda ya Betul-betul Iya sih Kak Ngerasa sih gitu Aku juga sama sih Aku kan Awalnya aku nulis-nulis dulu Terus Nggak tau salah Nggak tau bener juga sih Aku nulisnya tuh dari Cerita-cerita panjang dulu tuh Waktu itu Terus begitu ditantang buat bikin film pendek ya Overtime mulu kasi durasinya tuh Malah ngelebar mulu Disuruh bikin 15 menit malah jadinya 25 menit Agak Emang itu Butuh apa ya Kayak Butuh Keahlian khusus deh bikin film pendek gitu Sama Samedi ya Ya Samedi Tapi kalau mau bikin film pendek itu Perlu funding juga nggak sih Misalnya Perlu bantuan dana juga gitu Kayak kalau Kayak mau bikin film panjang gitu Enggak sebanyak bikin film panjang kali ya Maksudnya secara Secara production Yang akan dilakukan Berapa lama Durasinya Shootingnya gitu Pasti kan berpengaruh dengan Keseluruhan Budget produksinya juga Kalau Kita ngomongin Production value Kalau sama-sama Mau bikin Yang high quality Ya Itu pun juga pasti akan Mengaruhi Kayak shooting days gitu Kalau film panjang Nyawa alat Sampai 20 hari Bikin film pendek Nyawa alatnya 5 hari gitu kan Jadi itu pasti berpengaruh Lebih possible Dan feasible juga Untuk bikin film pendek Secara budget ya Kayaknya gitu Iya Aku juga berangkat dari komunitas kecil kan Terutama mahasiswa gitu Mahasiswa kan Ya koceknya gak setebal Orang yang udah kerja gitu kan Jadi Kita ya Ketemen-temen aja Minta tolong Minta bantuan Jadi bisa shooting cuman 100 ribu gitu Tapi pakai alat yang seadanya Sebenernya kan kalau Namanya film itu kan Kreativitas ya Aku ngikut workshopnya sih Kreativitas gitu kan Jadi Kalau kreativitas itu Biasanya ya Ngakalin-ngakalinnya itu Itu juga termasuk salah satu kreativitasnya itu loh Jadi kalau misalkan budget Yang dialokasiinnya gede Atau budget yang kita punya gede ya Itu salah satu keberuntungan juga sih Itu rejekinya lah Jadi kita bisa upgrade gitu Kualiti Tapi kalau misalkan gak ada ya Itu push aja Diakalin aja gimana caranya Sekarang aja bikin film pakai handphone juga bisa kan Iya betul Dengan yang high quality Terus setelah productionnya Say pakai handphone Tapi editingnya keren gitu Jadi deh filmnya Gimana Kalau Om Jerry sendiri tentang funding Kalau saya Bikin film pendek Mau bikin film panjang Sama saja spiritnya Kenapa Tidak gampang bikin film pendek Semakin short movie Semakin film pendek itu semakin Semakin Membutuhkan Daya kreativitas yang sangat tinggi gitu Jangan dikira bikin film pendek juga murah loh Kalau mau bikin murah-murah sekedar murah-murahan Ya bisa saja Bisa saja Itu pilihan gitu loh Tapi Tapi bahwa secara logika Bikin film pendek dengan film panjang Tentulah Waktu Dana Dan segala macam Persiapan maupun pasca produksi Yang panjang juga di film panjang Mungkin tidak sepanjang film pendek Tetapi film pendek itu juga mempunyai Katakanlah Ketika kita bikin film pendek Film Film pendek Fiksi Atau dokumentri Sama saja perlakuannya kok Sungguh-sungguh Ketika punya kreativitas Kita bertarung Film pendek itu apa? Bertarung di kreativitas kok Sama saja film panjang juga begitu Dia punya faktor kesulitannya sendiri Film pendek juga punya faktor kesulitannya sendiri Menyangkut funding tadi Menyangkut funding Film pendek juga Di luar negeri juga ada fundingnya Funding dalam negeri juga ada Di luar negeri saja Karena tadi yang kita bicarakan Bahwa investasi Bikin film pendek dengan film panjang Itu berbeda dari segi Mungkin besarnya Tentu mungkin lebih sedikit lebih gampang Dalam pengertian pengumpulan dana Untuk bikin short movie Mencari funding Short movie dibandingkan yang Film panjang Di luar ada di luar negeri Di dalam negeri banyak juga funding-funding Di film panjang ataupun film pendek Tentu Tentu Tidak sebanyak di luar ya Karena industri perfilman kita kan Masih Sekarang lagi bagus Tapi Kalau dibandingkan di luar negeri Mereka kan sudah Bagian dari kehidupan Bukan hanya sekedar main-main Bagian dari Kreativitas Setiap Apalagi orang-orang yang mencintai kesenian Sebagai jalan hidupnya Kira-kira begitu Oke Om ini mungkin Bisa ceritain Animo kan Woman from Rhode Island Berjalan Di luar banyak Ini kita ada Bang Zidni yang Akan pergi ke Claremong Fremong Claremong Itu dia kalian menang semua Mungkin bisa ceritain Om Animo dan Kisih-kisih lah buat Bang Zidni Ya film Indonesia itu kan sangat diperhatikan ya Sangat diperhatikan Apalagi di luar negeri 15-15 tahun Sebenarnya dari dulu ya Kalau kita bicara short movie ya Kemudian baru kita bicara film panjang gitu loh Mendapat tempat yang Cukup luar biasa di luar negeri Apalagi 5-10 tahun belakangan ini Banyak sekali film-film short movie kita Fiksi terutama Maupun juga dokumentri Itu mendapat sorotan dari Dari dunia internasional Artinya di festival-festival gitu Buktinya apa Banyak sekali film-film pendek kita Yang menang di dunia internasional gitu loh Mereka Mereka Terakhir yang kemarin Bukan film pendek saja ya Artinya film secara keseluruhan Di Busan kemarin Bahkan Busan itu belum pernah yang saya dengar Belum pernah menayangkan Dalam festival itu menayangkan Seris Untuk Untuk Mereka menghargai Betapa cepatnya setelah pandemi Covid di Indonesia Orang-orang film bangkit Bekerja bikin film dan segala macam Diputarlah Ada 15 film Indonesia Film-film lama Maupun film-film baru Untuk menghormati Film-film baru ini adalah Malah film series Yang belum pernah Mereka ini Untuk menghormati bahwa Indonesia luar biasa ya secara kuantiti Kalau kita bicara secara kuantiti Bangkit dari pandemi Covid gitu Terbicara sebab masalah kualitas Film-film Indonesia juga tidak Seringnya Apalagi short movie seringnya Memenangkan festival internasional Seperti kalau teman-teman Dengar terakhir sekarang Basri & Salma Mereka keliling Terus gitu Satu film keliling bisa sampai mungkin 3-5 tahun barangkali gitu Tergantung lah bagaimana Film-makernya gitu Jadi film short movie kah Film panjang kah Artinya film Indonesia Di kancah internasional sangat Mendapat ruang atau dihormati gitu Mereka terkagum-kagum Di antara film-film kita kemarin Saya ngobrol dengan ada orang Jepang Juga ada orang Korea sendiri Mereka terkagum-kagum Indonesia itu beragam sekali ya Filmnya dari ini ini Karena kita kekayaan kebudayaan Indonesia Yang sangat luas dan beragam ini Ini menghasilkan film-film juga yang beragam Secara genre maupun setting cerita Kita kaya sekali Jadi untuk teman-teman yang senang bikin film pendek Kemudian basic cerita atau background cerita Dari daerah-daerah Itu luar biasa Jangan kecil hati Masukin lah summit saja gitu loh Ada yang berbayar dan ada yang tidak berbayar Jadi peluang itu terbuka Sekarang bukan hanya itu di Eropa Di kawasan Asia ini kita udah tau lah Mungkin Korea sekarang dulu Jepang kan Sekarang Korea menjadi center sangat rame Timur Tengah Film-film di film-film Red Sea Di festival film Laut Merah Itu juga mereka lu Luar biasa sekarang Film-film kita masuk saya Film-film kita juga bisa di summit kesana Kamu bikin film pendek kah? Film panjang kah? Jadi apakah itu film pendek? Saya hanya bilang film pendek atau film panjang Ketika sudah jadi Ya summit saja Memang dia ada Ini cocoknya film ini Ke festival mana ya? Itulah jagonya kurator-kurator itu Yang untuk ini Yang salah satu yang saya katakan di Indonesia itu adalah Bang Jon Badalu Berarti itu berbanggalah Yang filmnya bisa ke festival ya Iya Iya Dan jangan berkecil hati untuk teman-teman yang mau bikin film di Lombok Oh iya Akan bisa kepada saja secara distribusi ya om Asal peka terhadap festival apa yang pengen di-submit gitu ya Iya Untuk Bang Zidni sendiri gimana? Mimpi ketemu Mbappe gak sebelum berangkat ke Perancis atau apa? Emang Mbappe masih di Perancis? Masih Masih Direktur olahraga juga Direktur olahraga itu Mbappe yang mana tuh? Mbappe yang patok Oke oke Kebetulan ya si Bapakku nitip dari semua hal yang ada di Perancis udah pengen foto sama Mbappe doang gitu Oh gitu Tapi apa rasanya ketika mendapat pengumuman bahwa film romansa dibalik akal panggar Pagar akal Berangkat ke Kremong-Kremong Pertama senang kedua dilema ya Karena Kan kita tuh Mahasiswa itu kroyokan ya kalau misalnya kemana-mana tuh gitu Iya Jadi Begitu Film kita mendapatkan penghargaan Dan kemudian Diberitahu akan diberangkatkan ke Klemong Lalu salah satu diantara kita tuh harus mewakili filmnya Itu kan Sebenernya cita-cita seorang sutradaranya Sayangnya si sutradara ini Ketua Himpunan Terus dia juga Masalah bahasa Inggris lah gitu Nah sebenernya Semua dari sekelompok kita tuh Pengen gitu kesana Itulah dilema gitu Akhirnya ya aku juga Gimana lagi lah gitu Karena slotnya cuma satu kan Aku Akulah gitu yang disepakati sama Klemong-Klemong ini termasuk Aku juga udah diskusi sama eksekutif produsernya gitu Untuk Bermusyawarah lah gitu Ya tentunya Seneng banget ya Karena Kapan lagi gitu Terus Mimpi apa gitu kemarin Lihatnya bisa berangkat ke Perancis kan Kalo dulu tuh ngeliat Perancis ya Zidan? Iya yaudah gitu Di Piala Dunia doang gitu Tau Perancis Sekarang bisa berangkat ke Perancis gitu Seneng banget sih Terus ya aku juga berharap Bahwa aku kesana tuh Bahkan pulang dari sana gak Bawa dengan tangan kosong gitu maksudnya Gak pulang dengan tangan kosong Aku bawa sesuatu lah Gak boleh Gak boleh Seneng banget ya Tapi kapan terakhir ketemu setelah itu? Setelahnya kamu Aku satu kelas loh Terakhir ketemu Penutupan semester kemarin Misal ada disini apa yang pengen kamu bilang Tanpa pengetahuan kamu Dinam, dinam Gak ada sih aku baru sencetan Mau fun clubnya menang di dia deh Yaudah kita tuker Kamu jadi host, aku ke Perancis Terus nang, nih mumpu ada Abang-abang, apa yang lagi Pengen aku tanya sebelum aku terjerumus Lebih ke Untuk Aku kan belum pernah bikin film nih Misal aku mau bikin film pendek Apa sih yang harus dipersiapkan di awal Karena kan aku juga ada Pikiran takut Takut gak sesuai, malu segala macam Kira-kira tuh ada tipsnya juga Mental emang yang harus dipersiapkan Kayak apa ya, kesiapan Untuk Kalau aku selalu ngomongin Jangan takut Untuk bercerita, jangan takut ceritanya Itu nanti diambil sama orang lain Atau sekedar berbagi aja gitu Karena dengan kamu bercerita Kamu juga akan semakin believe dengan cerita Kamu, atau kamu mau merubah juga Mau develop lagi Jadi emang harus mempersiapkan mentalnya dulu juga gitu Apakah akan ditolak gitu Atau ada orang yang suka Feedbacknya bagus, apa jelek Itu kan namanya juga film ya Film Tergantung juga sama personal preference juga gitu Jadi Kamu udah percaya sama proyek kamu ini Ya go ahead gitu Seperti kata Om Jerry bilang gitu Emang harus fightnya gitu ya Spiritnya juga sama gitu Mau itu film panjang, mau itu film pendek Mau itu membutuhkan waktu yang lama Mau kamu buru-buru Film juga Sebuah proyek sabar sih Jangan takut Kelemahan kita kan Kamu takut gagal Takut jelek Takut apa Sama seorang Seorang Gue pengen belajar nulis dong Gimana caranya Selalu tak Sama saja Ya Oke Gimana caranya Om Tulis aja yang mau kamu tulis Maksudnya Tulis aja yang ada di pikiran kamu Yang mau kamu tulis Persoalan teknis belakangan Kamu bisa tanya orang yang mengerti Tapi gagasan itu kan penting Pikiran dan hati kamu itu kan penting Itu yang mahal Disitu baru terlihat Kamu punya passion di bidang ini apa tidak Orang kita kan kita semua Ya kita sama-sama Sama lah kan berangkatnya Cuma berbeda dalam proses saja gitu Takut gagal Kecenderungan Melayu-melayu ini Begitu Takut gagal Takut apa Segala macam Oke Itu manusia Tapi lakukan saja Kalau kamu pengen jadi Seorang penulis Apa yang harus pertama kamu lakukan Tulis apa yang mau kamu lakukan Yang apa yang mau kamu tulis Cerita kan maksudnya Disini gitu Baru kamu mau menjadi sutradara Bikin saja Apa yang harus kamu bikin Pake apa Gak ada duit Gak ada kamera Yang tadi dibilang pake handphone Misalkan Lakukan sesuatu Itu jauh lebih berharga Kamu jatuh Dianggap jelek pun Lebih berharga Dibandingkan kamu Tidak bikin apa-apa Oke Selain itu saya sekarang Jadi takut Dimarahin om Jet Kita mirip Purnawirawan Vietnam Iya Ini mungkin buat teman-teman Yang spiritnya Masih terus berkali Mungkin bisa dijawab sama Mbak Aisha dan om Jet Apakah Kita gak usah bicara nominal ya Apakah Buat teman-teman daerah Yang ingin masa depannya Ada di film Menjanjikan gak Buat mereka Ketika memang Mereka punya impian Masa depanku film Giliran kamu nanti Sudah dapat karakter yang bagus Kadang-kadang disitu Malahan bisa kompromi Enggak deh Gitu kan Begitu juga dengan Suradara dan produser Suradara mempunyai mimpi Untuk bikin film Ini gagasan ini Yang udah lama Dia pendem dengan Sabar-sabar Akhirnya bisa kejadian Ketemu dengan partner Produser yang cocok Ketemu dengan tim Yang cocok Karena itu juga Yang paling penting Dalam sebuah Proses pembuatan film Gitu Gak bisa kan Mengawinkan Suradara sama produser Yang clash Yang gak punya Visi dan misi Yang sama Gitu Atas mimpi ini Gitu Jadi Tolak ukur Kesuksesannya Ya Menurutku Sih bukan Menjanjikan Sekedar uang Gitu Untuk Lebih Apa ya Membuat Mimpi itu Menjadi nyata Menjadi Ada di layar Dan Bisa Kamu Present ke Penonton Oke Mau saya tambahkan Boleh dong Saya jadi takut beneran Kamu mau saya bicara Jujur atau Masa masih Jujur Jujur harus Selamatlah Masuk ke Hutan rimba Welcome to the jungle Dalam Nya perkelaman Kok bisa Disebut Gitu Tadi sudah dijelaskan Masalah Tolak ukur Keberhasilan Tidak hanya Segi finansial Itu sudah Kita aminkan Sama-sama Begitu Bahwa di dalam Dunia film Sama-sama Sama saja Mungkin dalam Dunia-dunia lainnya Dunia Alam daib Gitu ya Karena di dalam Dunia film itu Saya Saya berkesenian Saya bekerja Saya cari makan Sudah 30 tahun Di bidang ini Bahkan mungkin lebih Kamu berapa Saya baru 25 tahun Ya om Maaf om Gak gitu dong Actingnya Agak nangis Nangis dikit Maaf om Itu Kurang Nanti Nanti om Oke Lanjut om Saya dari kampung Oke Dari Kalimantan Pontianak Masa kecil saya adalah Firdaus Saya telanjang Di pinggir sungai Berenang Masuk hutan Dan segala macam Saya tidak Saya betul-betul Masa kecil adalah Surga Seorang anak kampung Yang senang dengan drama Kemudian Belajar drama Belajar ikut teater Dengan om saya yang Lulusan Asdrafi Jogja Kemudian saya Hanya satu di kepala saya Saya meminum dulu Sangat meminum Tidak ada hari tanpa minum Tapi ketika saya berteater Saya berhenti berminum Di kepala saya Tidak ada hal yang lain Kecuali saya senang sekali Dengan teater Senang sekali Dengan akting Senang sekali Dengan dunia kesenian Senang sekali Lulus SMA Saya gak mau tahu Yang disarankan Jadi pegawai negeri Disarankan Jadi kuliah Di ANU Dan ini Gak Gue berteater Bahkan kalau saya Tidak diterima di IKJ Saya bernazar Dalam diri saya Saya mungkin akan bikin teater keliling Waktu itu saya pernah ikut Kelompok teater keliling Di Jakarta ini ada Sama Adepus Pak namanya Itu juga yang Menampung saya Pertama kali saya datang ke Jakarta Saya ikut berteater Kita keliling Sumatera Saya sampai berpikir Kalau saya tidak diterima di IKJ Untuk sekolah akting Saya akan Ikut teater keliling Main dari Main dari daerah ke daerah Dari negara ke negara Mungkin main Sampai ke Tibet Dan segala macam Sampai saya mati Saya ingin seperti itu Tapi Ternyata saya diterima Di IKJ gitu Saya mendalami dunia akting Mendalami dunia akting Keras sekali Sangat Maksudnya keras itu Sungguh-sungguh Kalau kamu mau masuk Ke dalam dunia ini Dunia ini Dunia perfilman Kesenian Bukanlah dunia yang Sangat Lu lihat Dunia yang gemerlap Dan segala macam Itu dunia yang penuh Dengan air mata Kamu harus kuat Mutlak Harus kuat Kalau enggak Kamu jatuh Ribuan kaki Ngelindas kamu Jadi Jadi Masuk ke dunia teater itu Dengan Eh dunia teater Masuk ke dunia perfilman itu Dengan mental yang baik Siap fight Ketika Ketika kamu Melewati proses Yang panjang itu Itulah nilainya Kamu akan dihargai nanti Seberapa jauh Ketekunan kamu Di dalam bidang ini Itu Dunia kesenian Akan menilainya Dan jangan lupa Yang di atas Akan Membantu kamu Siap Jadi Siap Dari awal dari lagu dulu Habis itu masuk IKJ nya Tapi Enggak harus IKJ ya Tapi IKJ salah satu Memang sekolah acting Sekolah acting Kemudian ada sekolah film Teman-teman penyutradaraan Kemudian sekolah tari Kami itu Dalam satu komplek itu Ada lima jurusan Di Saya kira Kita saling Dengan anak teater Dengan anak musik Dengan anak seni rupa Itu saling Saling apa Bersentuhan satu sama lain Justru Kepekaan kita Sensibilitas kita Sebagai Pekerja seni itu Terbantu oleh lingkungan itu Jadi lingkungan itu Juga tidak clean-clean banget Kalau tidak Tidak kuat Kamu juga Kamu akan Tergelincir Habis Selesai Tapi bisa Dibengerti gak Yang saya maksudkan Masuk ke alam ini Masuk ke dunia film Yang kita Katakan tadi Bahwa Tidaklah Seperti yang kamu-kamu Lihat Teman-teman Lihat Yang seleb-seleb itu Silahkan Itu pilihan Kamu Kalau itu pilihan Kamu juga Saya juga Tidak 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 Ini itu Semua orang Boleh memilih Cuma bagaimana Kamu berproses Untuk mendapatkan itu Tentu Harus ada pengorbanan Seberapa jauh Kamu berani Mengorbankan Tangan kamu Kaki kamu Untuk tujuan kamu Yang saya maksud adalah Berproses tadi Saya percaya Keberhasilan itu Tidak ada yang instan Di dalam dunia Profileman Itu proses Kenapa ya mentok-mentok Balik aja Julmendoan Kalau gak kuat Tapi kalau mau Berproses Fight Fight Siangkan lagu Hore Lagi Hore 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 Penutupan mungkin Yang ingin disampaikan Mungkin Apa aja tentang film Buat filmmaker Atau film daerah Bebas dari tiga-tiganya Gue seneng banget ya Sekarang itu Belakangan itu Apa Di daerah-daerah Selain-selain di Jawa Ya kita bilang di Jawa Film-film itu bertumbuh Ya memang dari beberapa tahun Yang lalu gitu Saya hanya mengharapkan Bahwa filmmaker juga Tidak bikin sekedar Bikin film di Jawa saja Tapi masih banyak Kita bisa bikin di Aceh Kita bisa bikin di Papua Kalau Papua mungkin Belakangan malah sering ya Teman-teman ya Mungkin di Menado sana Di pulau-pulau Di Maluku sana Tandibar gitu loh Yang orang jarang masuk gitu Di daerah-daerah Berceceran itu tema-tema Berceceran Persoalan-persoalan Yang bisa kita garap Jadi cerita Persoalannya mau Enggak Hanya menulis Di belakang meja Di kamar Dengan fan Boleh It's okay Itu pilihan Menulis dengan Imajinasi Bikin film Kemudian Lewat Tidak kemana-mana Bagus juga Ada juga yang bagus Ada Tapi gue percaya Bahwa Indonesia ini Sangat luas Akan melahirkan Mungkin Ratusan ribu tema Jadi berbahagialah Teman-teman kita Yang mungkin Dilahirkan sebagai Putra daerah Dari daerah-daerah Yang datang ke Jakarta Mempunyai muatan Yang cukup tebal Masa kecil Dan segala macam Itu kekayaan Personal Masing-masing Jadi Selamatlah Buat filmmaker Indonesia Semuanya Maupun yang pemula Pemula maupun Yang insan perfilman Yang sudah Senior-senior kita Bahkan yang Lebih dulu-dulu Yang memperjuangkan film Berdarah-darah Kita harus Respek ke mereka Yang tidak ada Mereka kita tidak ada Aku setuju Sama Om Jerry Kayak ekosistem Perfilman di Indonesia Semakin berkembang Pesannya apa ya Jarang Sebenarnya Orang Memilih Untuk bikin film Karena gue mau kaya Gitu kan Itu ada loh Ada Karena dia belum mengerti Gak salah juga Gak salah juga Tapi ini kita ngunusin nih Napa dimarahin kan Cuma kan itu jadi susah ya Maksudnya kayak Kalau itu Ya udahlah Gitu Karena kan yang mereka liat Kan kulitnya dulu kan Casingnya dulu kan Ih Jadi bintang film ini loh Mereka tidak tahu Bagaimana proses Untuk menjadi bintang film itu Atau jadi aktor itu Begitu juga jadi sutradara Begitu juga jadi penulis Jadi produser Ih produsernya hebat loh Mereka tidak tahu Bagaimana perjuangan mereka Ini yang saya katakan Kalian harus siapkan diri Mental kalian itu Jadi aktor apa direktor Om? Sukaan mana? Kan Om Basic Theater Sumanto Minimal kau risetnya Makan orang dulu ya Kalau mau jadi sumber Jadi aktor nih Sukaan mana Om? Jadi aktor apa direktor? Pilihan Om Kalau saya buat salahan Jawabnya gini Om Ya beneran aja Rugi dong Mereka mungkin tahu Sukaan direct atau aktor? Om jangan tidur Om Gak berani dia Saya suka menulis Oh lu suka menulis sebalahan Tidak dua-duanya ya Eh bukan tidak dua-duanya Ada pilihan ketiga berarti ya Di antara Karena kan saya kan Pada masanya saya bermain Ada filmnya Ketika saya main Terus juga di teater main Penulis Ya di teater juga ketika itu Jadi penulis Kemudian jadi Pernah jadi produser juga Pernah jadi Setradara juga Nah ini jadi penulis itu enak banget Penulis ya Orang-orang kampung Yang terlibat dalam persoalan Terlebit dalam peristiwa yang akan saya tulis Sangat luar biasa gitu Ya sutradara Ya oke juga Ya minimal kalau om yang menulis Aktornya kan masuk Satu Om bisa main juga Bisa kan Sumanto season 2 Rinding Bahkan jadi penulis ya Iya Baru nyutradarain Main juga Sekalian nih Mbak Aisyah Presenter atau produser Kan image-nya di media sosial Presenter kan Ini korbannya Dua profesi yang berbeda ya Dua-duanya Pilihan sukaan mana Kalau mau ada pilihan ketiga tuh Kayak tadi Atau gak bisa Apa yang bisa kan Dua-duanya proses pembelajaran Oke Dua-duanya suka ya Dua-duanya suka Lagi tepatnya mana aja masuk Ayo ya kan Enggak juga Yaudah calling saya aja Jadi presenter Nah Majid nih Perancis Atau Amerun Bukan Bola mas Kan gue belum dimilum Gue belum dimilum Bukan mas Ya udah Tadi sudah selesai belum Mbak Aisyah Yang tentang Sebelumnya Lupa juga Yang mana Memilih itu Memilih yang mana Jadi presenter Atau jadi produsen Enggak ya juga Maksudnya untuk bikin film ya Don't forget your roots Ingat-ingat lagi Kenapa gitu Apa yang mau disampein Apakah emang Karena Kan pasti ada genre-jandrenya Yang kamu pilih Atau Ada mimpi-mimpi lah gitu Untuk mengejar mimpi itu Untuk mengwujudkan Dan Ya balik lagi Jangan menyerah Jangan takut Sharing aja Jangan takut ide-nya diambil sama orang Jangan takut ide-nya diambil sama orang Pesan ya Pesan ya berarti Oke Karena aku juga masih pemula gitu Di perfilman Mungkin di luar sana juga banyak yang Sama kayak aku gitu Masih ada di tahap Coba-coba gitu kan Masih ada di tahap Nyari tahu Sana-sini tuh Bukan untuk Berkari Tapi bener-bener pengen belajar gitu loh Mungkin Ya itu dia Kayak yang tadi Om Jerry Ya Om Jerry bicarakan Ya kita Push aja terus Cobain gitu Kalau misalkan gagal satu kali ya Coba aja yang lainnya Karena Aku juga bisa sampai di titik ini Ngalamin gagal kok gitu Bikin film-film yang emang Ya aku pikir ini gak bisa kemana-mana juga Ada gitu Tapi ya kalau misalkan Enggak berawal dari hal yang itu kan Gak akan mungkin aku juga ada di titik ini gitu Bahkan mungkin Om Jerry juga kayak gitu ya Kalau misalkan Baru gagal sekali Kita 200-an kali gagal Waduh Bahkan ribuan-hander terhitung 2800 kali gagal ini Waduh 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 21 kali Kita pulang bareng ya Salim Salim Takut Sekalian udah lembangan ditanya Ngumpung sama Mbak Anissa Mbak Anissa Mbak Issa dan Om Jeff Gini ini sih Aku Kan Gen Z itu gak semuanya mungkin Betul ya kayak tadi ya Banyak yang ngeliat langsung ke spotlightnya itu loh Ke atasnya itu loh Termasuk kan Keluarga-keluarga ku juga ekspektasinya kayak gitu kan Sebetulnya Nah gimana sih itu ngadepin-ngadepin kayak pressure dari luar Sebetulnya Mbak Mungkin dari luar tapi dari orang yang terdekat Oh mungkin kau udah nyapin Dari aku dulu Boleh Emang gitu-gitu ribet Bilang aja Mak sekolah TV itu Tujuannya betulin TV Bukan jadi artis Yang benernya Yang benernya Ya itu Sekolah film ya Atau sekolah masuk FFTV di KJ Ya betulin TV itu Sama aku aja masih suka digituin Kok pasal sama keluarga gitu Kemarin syuting pulang Jam 5 pagi gitu Kenapa sih kamu gak capek gitu Terus abis itu nanti dapet apa Dapet kepuasana Iya nih gitu Cerita gue ini akhirnya bisa gue wujudin Ya kayak gitu Tapi kadang gini juga kan Emang ada orang yang Mungkin ya ada dia tuh Diarepin sama keluarganya gitu Lu sekolah yang bener gitu-gitu Tapi kan prosesnya lama gitu Belum selesai Saya lupa tadi Bahwa proses penting Penderitaan Jatuh dan segala macam Itu semua kita udah pahamin Tapi jangan lupa juga bahwa Bidang di bidang ini juga Ketika lu kuat Berproses dengan baik Lu akan Tadi sempat gue singgung Lu akan dihargai Oleh 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 Pekerjaan itu sendiri Dan sama yang di atas tadi Bahkan Jangan takut juga Tidak sedikit teman-teman kita Yang sejahtera Hidupnya Karena di bidang ini Itu juga yang pengen Gue katakan bahwa Tidak hanya ketakutan Yang nightmare Film itu begini-begini Teater itu Tidak sedikit juga Yang hidup Sangat sejahtera Dari bidang ini Dinamis lah ya Tapi dia Biasanya Kalau kita lihat Dia melalui proses yang panjang Ketekunan itu loh Mas ketekunan aja Sungguh-sungguhnya itu ya Lupakan aja keluarga Sambut dari kakak Berkaryalah Enggak Enggak Masuk kakakku gak apa-apa Agak kan teks soalnya Lumayan Buat keluarga ada yang gak tipis Oke gitu Mungkin sebelum kita tutup Terima kasih om Terima kasih Ada satu pengumuman dari Facebook India Ya Untuk itu masih lengkapnya Langsung aja Bisa Lihat dan follow Instagram Facebook At Facebook.id Dan juga Akses websitenya Di www.facebook.com Dan jangan lupa ya Nonton film gue ya Jangan lupa Film Women from Rottenland 22 Februarium Betul Dan film Serisnya CK-CK-CK Ngeditayang Bisa nonton di Di Maxstream Maxstream Kisah seputar Maxstream Maxstream Cerita Cinta Problematik Oh ya oke Oke Sampai lagi ketemu di siaran berikutnya Siaran Run 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 Terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax